Kebutuhan PSSI untuk bisa difungsikan Oktober, jadi ini kita akan terus mengawal, memaksikan ini. Wujar Sumringa, Mesh Hilgers, dan Eliano Renders setelah mendapatkan persatujuan naturalisasi untuk membela sepak bola tim nasi Indonesia. Kabar terbaru dari proses naturalisasi dua pemain sepak bola, Mesh Hilgers, dan Eliano Renders adalah Komisi 3 DPR telah memberikan persatujuannya. PSSI menargetkan keduanya bisa memperkuat tim nasi Indonesia di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober mendatang. Hari ini, selasa 17 September 2024, Komisi 3 DPR menggelar rapat usulan pemberian keluarga negaraan Republik Indonesia kepada kedua pemain itu. Hasilnya persetujuan pun diberikan. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aritejo dan Sekjen PSSI Yusi Yunus serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM mengikuti rapat tersebut. Di Komisi 3, Alhamdulillah berjalan lancar, selanjutnya kami akan membahas soal naturalisasi ini bersama Komisi 10 yang membawahi bidang olahraga, kata Dito di Kompleks Gedung DPR Selasa 17 September 2024. Dito mengatakan naturalisasi dalam tubuh tim nasional sepak bola Indonesia ditargetkan 40 persen. Dia mengatakan langkah itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi tim nasional. Dia meyakini proses ini sebagai salah satu upaya dalam membangun sepak bola tanah air. Ini merupakan pemberdayaan dalam jangka pendek di bawah 5 tahun yang diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, katanya. Mesil Gars dalam Instagram story-nya yang sedang berjalan di ruangan klub sepak bola-nya terlihat senyum bahagia setelah mendapatkan kabar dia diizinkan bergabung dengan tim nasional Indonesia dan siap bermain di bulan depan. Eliano Renders pun juga terlihat bahagia dan sumringah. Dia mengugah dalam postingan Instagram-nya ketika menggunakan jaket tim nasional Indonesia dan memberikan caption dalam jangka waktu 8 hari sambil menambahkan emoji bendera Indonesia. Mesil Gars dan Eliano Renders memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan Ambon, Maluku. Saat ini kedua pemain yang sama-sama berusia 23 tahun ini merumput di ere divisi Belanda. Mesil Gars adalah back tengah 20 FC sedangkan Eliano Renders memperkuat Vex Wolle berposisi back kanan atau kiri. Dia dikandung dari gelandang klub AC Milan dan tim nasional Belanda Tijani Renders. Erik menargetkan dua pemain itu bisa bermain untuk tim nasional Indonesia pada Oktober setelah pengejuan naturalisasi keduanya disetujui Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi. Dan juga Menpora Dito Aritejo serta Menteri Hukum dan HAM atau Menkum HAM Supratman Andi Agdas. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.